Gu Jiang Liu, apakah kamu tunduk atau tidak? Ye Chen Feng menatap Gu Jiang Liu, yang telah membuat kawah besar di tanah dan terluka parah, dan menanyainya dengan keras. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Gu Jiang Liu, yang terluka parah, merangkak keluar dari kawah. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya saat dia berkata dengan keras kepala. Kenapa? Apa menurutmu aku tidak akan berani membunuhmu karena orang dahulu? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin dan berkata, Aku bahkan telah membunuh para jenius dari Celestial. Apakah kamu pikir aku akan ragu untuk membunuhmu? Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Demon Sealing Sword saat dia menusuk Gu Jiang Liu. Berhenti. Ketika nyawa Gu Jiang Liu tergantung pada seutas benang, raungan marah terdengar. Roda gila kuno terbang dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, menyerang Ye Chen Feng. Huff, kamu ingin menyakitiku hanya dengan senjata leluhur tingkat rendah. Ye Chen Feng mendengus dingin. Life and Death Plate pecah dari tubuhnya, menghancurkan kehampaan dan bertabrakan dengan roda gila yang masuk, dengan paksa memblokir serangannya. Dia muncul di depan Gu Jiang Liu tanpa melambat dan menginjak dadanya yang terluka parah, menghancurkan tulang dadanya. Dia berkata, Beri aku kunci reruntuhan Dewa Kuno, atau mati. Anda. Melihat ke mata dingin Ye Chen Feng, hati Gu Jiang Liu bergetar karena suatu alasan. Dia yakin jika dia menolak, Ye Chen Feng pasti akan membunuhnya. Baik, aku akan memberimu kunci reruntuhan Dewa Kuno. Gu Jiang Liu berkata dengan gigi terkatup. Dia mengeluarkan cincin kosmos, dan saat dia akan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng, sedikit kekejaman muncul di matanya. Dia tiba-tiba menghancurkan cincin itu. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa yang kuat menyembur keluar dari ring dan bergegas ke lautan jiwa Ye Chen Feng, menyerang jiwa Ye Chen Feng. Begitu cincin alam semesta hancur, dia meledakan tubuh fisiknya dengan segala cara. Dia menggunakan kartu truf penyelamat suku kuno dan berubah menjadi kabut berdarah, melarikan diri ke arah maha kuasa suku kuno yang telah tiba tepat waktu. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng mendengus dingin saat dia mengabaikan serangan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengembangkan kehendak jalan yang kuat. Itu berubah menjadi tangan raksasa yang menyelimuti jarak beberapa mil dan meraih Gu Jiang Liu. Pada saat kritis, roda gila yang baru saja terlempar oleh Life and Day at Play terbang lagi, langsung terbelah menjadi ratusan bayangan roda dan menyerang tangan raksasa yang telah disulap oleh Ye Chen Feng, menyelamatkan Gu Jiang Liu, yang hidupnya tergantung sebuah utas. Jiang Liu, bagaimana kabarmu? Leluhur Dao Bintang II berkulit gelap yang mengenakan jubah abu-abu gelap muncul di samping Gu Jiang Liu dan bertanya dengan prihatin saat dia melihat Gu Jiang Liu melemparkan teknik rahasia ras kuno untuk merekonstruksi tubuhnya. Dia memiliki janggut panjang dan leluhur Dao Bintang II. Penatua ke-6, apakah ayahku ada di sini? Gu Jiang Liu, yang terluka parah dan sangat lemah, menatap Ye Chen Feng dikejauhan dengan kebencian dan bertanya dengan suara rendah. Tetua ke-3 dalam pengasingan dan belum datang. Pemimpin klan mengirimku, tetua ke-9, dan tiga pelindung untuk mendukungmu. Tetua ke-6 dari keluarga kuno dengan cepat memasukkan pil penyembuhan suci ke dalam mulut Gu Jiang Liu dan menstabilkan lukanya. Saat dia berbicara, empat aura kuat lainnya muncul di samping Gu Jiang Liu dan mengunci Ye Chen Feng, yang tidak jauh. Dua leluhur Dao Bintang II dan tiga leluhur Dao Bintang I. Melihat lima ahli leluhur yang dikirim oleh suku kuno, Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Namun, para ahli dari City Lord Mansion yang selamat dari bencana itu sangat senang. Hebat! Sekarang yang maha kuasa suku kuno telah tiba, Ye Chen Feng adalah daging mati. Ya, mari kita lihat betapa sombongnya dia. Sekarang bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Sementara para ahli dari City Lord Mansion berada dalam ekstasi, klan Wei dan klan Li terdiam. Huh, Tuan Mudaya telah membuat kekacauan besar kali ini. Suku kuno mengirim lima ahli leluhur sekaligus. Saya khawatir Tuan Mudaya tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Ya, reruntuhan dewa kuno adalah tabu suku kuno. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar menyentuhnya? Namun, dengan kemampuan Tuan Mudaya, lima pakar leluhur dari suku kuno mungkin tidak dapat menangkapnya. Kuharap suku kuno tidak akan menyalahkan kita karena Tuan Mudaya. Kalau tidak, klan Wei ku harus meninggalkan kota ion. Wei Sitong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Nak, jika kamu masih ingin memiliki mayat yang utuh, kamu sebaiknya melumpuhkan kultifasimu sendiri. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan metode penyiksaan suku kuno. Penatua ke-6 memandang Ye Chen Feng dengan wajah muram dan memerintahkan dengan tegas. Haha, hanya denganmu. Ye Chen Feng tertawa dan berkata, meskipun saya tidak ingin menjadi musuh suku kuno, jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, saya tidak keberatan membunuh Anda semua. Meski menghadapi lima ahli progenitor, Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata dengan arogan. Tetua ke-6, jangan bicara omong kosong dengannya. Setelah kita menangkapnya, aku ingin melihat apakah dia masih keras kepala. Gu Jiang Liu memandang Ye Chen Feng dengan kejam dan berkata dengan niat membunuh. Oke, serahkan padaku. Penatua ke-6 dari suku kuno, yang merupakan yang terkuat dan telah berkultifasi ke alam leluhur Dao Bintang 2, mengambil langkah maju dan muncul di depan Ye Chen Feng dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan meraih dada Ye Chen Feng. Melihat bahwa tangan kanan tetua ke-6 hendak meraih dada Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat, cahaya redup melintas di depannya dan sesosok samar muncul. Saat berikutnya, kekuatan di luar imajinasinya terkunci padanya, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya ditekan oleh gunung yang mengjulang tinggi dan tidak bisa bergerak. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Tetua ke-6 dari suku kuno, yang sombong tak tertahankan beberapa saat yang lalu, diterbangkan oleh sebuah tamparan. Separuh dari wajah tuanya benar-benar ambruk, dan sejumlah besar darah serta gigi patah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu, siapa kamu? Gu Jiang Liu dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat sosok tinggi yang tiba-tiba muncul di depan Ye Chen Feng dan mengirim penatua ke-6 suku kuno terbang dengan tamparan. Aku akan membunuhmu. Sebagai penatua ke-6 suku kuno, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia meraung dengan marah dan membakar semua darah di tubuhnya untuk berubah menjadi tubuh dewa kuno. Seperti singa yang marah, dia menyerang Long Saotian yang berdiri di depan Ye Chen Feng. Tamparan. Suara tamparan keras lainnya terdengar. Tamparan kasual Long Saotian menghancurkan serangan tetua Gu Liu dan mendarat di wajah lamanya lagi. Dia dikirim terbang dari udara ke tanah, menciptakan kawa besar di tanah. Siapakah penatua Gu Liu? Dia adalah seorang ahli terkenal dari suku kuno, dan dia selangkah lagi untuk menjadi leluhur Dao Bintang 3. Tapi sekarang, ahli seperti itu ditampar lagi dan lagi. Adegan yang mengejutkan ini membuat Gu Jiang Liu dan yang lainnya merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Rasanya tidak nyata. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu dapat mengendalikan hidup dan matiku? Ye Chen Feng memandang Gu Jiang Liu dan yang lainnya, yang tercengang dan matanya berkedut hebat, dan berkata dengan senyum tipis. Tuan Muda Ye, tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka. Biarkan aku membunuh mereka. Long Sao Tian juga orang yang melanggar hukum. Dia memandang Gu Jiang Liu dan yang lainnya dikejauhan dan berkata dengan dingin. Tunggu-tunggu, Ye Chen Feng, jika saya bersedia memberi Anda kunci reruntuhan dewa kuno, maukah Anda membiarkan kami pergi? Gu Jiang Liu tidak menyangka Ye Chen Feng dilindungi oleh ahli seperti itu. Pertahanan batinnya runtuh, dan dia menundukkan kepalanya yang mulia dan berkata dengan tunduk. Tentu. Musuh utama Ye Chen Feng adalah suku ilahi dan suku iblis, dan dia tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan suku kuno. Dia menganggup dan memperingatkan, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak mempermainkan saya. Jika tidak, saya dapat menjamin bahwa Anda akan mati dengan menyedihkan. Mendesah. Gu Jiang Liu menghela nafas tak berdaya. Di hadapan kekuatan absolut, dia tidak berani merencanakan melawan Ye Chen Feng. Dia dengan patuh menyerahkan kunci terakhir kereruntuhan dewa kuno kepada Ye Chen Feng. Ayo pergi kereruntuhan dewa kuno. 1822 Merusak. Ye Chen Feng meraung saat roh pedang leluhurnya terbang seperti naga hitam yang mengaum. Itu menerobos batasan yang tersembunyi di kedalaman pegunungan kota Ion dan terbang di sepanjang lorong bawah tanah yang luas ke ruang bawah tanah yang gelap. Setelah menyelam untuk jarak yang tidak diketahui, Ye Chen Feng tiba-tiba melihat jejak cahaya di depannya. Tubuhnya berkedip saat dia terbang dengan suara yang menusuk telinga. Pintu luar angkasa. Setelah terbang keluar dari lorong bawah tanah, Ye Chen Feng menyadari bahwa pintu spasial setinggi lebih dari 100 meter telah muncul di hadapannya. Itu mengalir dengan cahaya dao inside, dan memancarkan tekanan yang kuat. Apalagi, ada lima lubang kunci di bagian bawah pintu spasial. Sungguh aura pembatasan yang kuat. Pak Tua Wei tidak membohongiku. Dilihat dari kekuatan pembatasan ini, ahli tahap ancestral puncak tidak dapat menghancurkannya dengan paksa. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan pembatasan pintu luar angkasa. Dia merasa bahwa pembatasan ini sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Dia tidak bisa menghancurkannya dengan kekerasan. Membuka. Ye Chen Feng mengeluarkan lima speskis dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Dia dengan lembut memutar lubang kunci. KKK Tiba-tiba, cahaya pembatas tak berujung mengalir di permukaan pintu luar angkasa setinggi beberapa ratus kaki. Perlahan, pintu luar angkasa terbuka dan aura kuno menyebar dari pintu luar angkasa. Suara mendesing. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dengan kilatan tubuhnya, dia memasuki gerbang luar angkasa sambil menghadap aura kuno. Ini, ini reruntuhan dewa kuno. Berdiri di pintu luar angkasa dan melihat sekeliling, Ye Chen Feng menemukan bahwa tempat ini tidak berbeda dengan dunia luar. Itu adalah dataran yang luas dan tak terbatas dan danau hijau. Di kedalaman dataran, samar-samar dia bisa melihat pegunungan yang tak berujung. Tidak ada jejak reruntuhan sama sekali. Namun, ketika Ye Chen Feng terbang ke padang rumput yang luas, dia merasa ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa ruang reruntuhan dewa kuno dipenuhi dengan kekuatan misterius yang terus mengganggu jiwanya, menyebabkan pemandangan di depannya terdistorsi. Sangat sulit baginya untuk membedakan arah. Senior Shen Dao Su, saya sudah memasuki reruntuhan dewa kuno, tetapi ruang ini agak aneh, saya tidak tahu arahnya. Bisakah Anda menemukan cara untuk masuk lebih dalam ke tempat ini? Berpikir bahwa Shen Dao Su ingin mengambil mayat mahluk maha kuasa klan dewa untuk reruntuhan dewa kuno, Ye Chen Feng tidak mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan. Sebaliknya, dia mengirim transmisi suara ke Shen Dao Su untuk meminta bantuan. Serahkan padaku. Shen Dao Su menghentikan penyembuhan dan meninggalkan alam semesta di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng. Dia muncul di reruntuhan dewa kuno di mana ruang dalam kekacauan. Aura ini, tempat ini memang terhubung dengan ras dewaku. Muncul di reruntuhan dewa kuno, Shen Dao Su menginjak tanah hitam reruntuhan dewa kuno. Dia menutup matanya dan merasakan diam-diam. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Darah ilahi memandu jalan. Dengan pikiran, Divine Dao Void memanggil setetes darah dewa seukuran tetesan air. Setetes darah dewa ini diperoleh dari memurnikan mayat ras dewa yang maha kuasa. Pergi. Darah yang sale menarik bayangan berdarah di udara, menembus lapisan ruang yang kacau dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang kekejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng dan Shen Dao Su tidak ragu. Mereka segera mengikuti tetesan darah dewa ini dan memasuki kedalaman reruntuhan dewa kuno. Semakin dalam mereka pergi ke reruntuhan dewa kuno, semakin kuat Ye Chen Feng merasakan kekuatan kacau di ruang angkasa. Perlahan, darah dewa yang terbang dengan kecepatan tinggi menghilang. Shen Dao Su mengeluarkan setetes darah dewa lagi dan menggunakan metode yang sama untuk menggunakan darah dewa untuk memandu jalan, membimbing mereka ke reruntuhan dewa kuno. Sangat cepat, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, Ye Chen Feng dan Shen Dao Su tidak menemukan apapun, tetapi mereka telah menghabiskan lebih dari seratus tetes darah dewa. Untungnya, Shen Dao Su telah memurnikan lebih dari sepuluh ribu tetes darah dewa dari mayat kuno klan dewa. Dia tidak takut menggunakan. Mem, sangat harum. Ye Chen Feng dan Shen Dao Su mengikuti tetesan darah dewa. Saat mereka terus terbang, mereka tiba-tiba mencium aroma menyegarkan yang melayang dari jauh dan masuk ke hidung mereka. Ayo, mari kita lihat. Mata keruh Shen Dao Su memancarkan sinar cahaya. Melalui lapisan ruang yang kacau, dia menemukan tangkai obat ilahi di kedalaman reruntuhan dewa kuno. Dia dengan cepat terbang bersama Ye Chen Feng. Bunga apa ini? Di tengah kolam, Ye Chen Feng dan Shen Dao Su melihat sebatang bunga aneh yang tingginya lebih dari setengah meter. Itu benar-benar hitam dan ditutupi duri tajam. Itu seukuran wastafel, dan bagian tengah bunga berubah menjadi berbagai bentuk. Menatap bunga aneh ini, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan suara yang akrab datang dari bunga aneh itu. Itu memanggilnya, memintanya untuk pergi. Tapi dengan sangat cepat, Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, menghilangkan ilusi itu. Dia kembali normal, dan matanya jernih. Ini bukan bunga, tapi bunga roh yang berubah dari jiwa yang telah hidup selama entah berapa tahun. Jika seseorang lengah, kemungkinan besar jiwa mereka akan dilahap olehnya. Shen Dao Su, yang berdiri di puncak dunia, sangat berpengalaman. Dia melihat esensi bunga ini dengan sekali pandang dan perlahan berkata, Mem, aku akan mengambilnya. Meskipun bunga ini bisa membuat Ye Chen Feng kehilangan akal sehatnya untuk waktu yang singkat, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya itu, Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, tidak takut. Tubuhnya berkedip sedikit, melewati ruang yang kacau, dan muncul di samping bunga roh ini. Ketika jari Ye Chen Feng menyentuh bunga roh ini, energi jiwa yang menakutkan menyembur keluar dan melonjak ke lautan jiwa Ye Chen Feng. Itu ingin melahap jiwanya. Huff, kamu mencari kematian. Mata Ye Chen Feng menyipit. Otak pemakan dewa dengan cepat menggeliat dan membentuk kekuatan melahap yang kuat. Itu langsung melahap energi jiwa yang melonjak ke laut jiwa. Pada saat berikutnya, lubang hitam melahap yang mengerikan muncul di telapak tangan Ye Chen Feng dan tercetak di spirit flower yang indah ini. Pekik. Serangkaian tangisan hantu yang mengerikan terdengar. Merasakan bahaya dari otak pemakan dewa, jiwa yang telah berubah menjadi bunga roh kembali ke bentuk aslinya. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri, sudah terlambat. Ye Chen Feng menekan dengan tangannya. Niat dao yang menakutkan berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Itu ditekan dengan ratusan miliar kilogram kekuatan. Telapak tangan menekan jiwa yang melarikan diri dan menangkapnya di tangan. Jiwa ini telah ada entah berapa lama dan sudah sangat kuat. Namun, setelah Ye Chen Feng menerobos ke alam dewa bintang enam dao, dia menjadi lebih menakutkan. Tidak peduli bagaimana jiwa berjuang, itu tidak bisa merobek tangan niat dao. Melahap. Saat jiwa berjuang mati-matian, otak pemakan dewa muncul di telapak tangan Ye Chen Feng di bawah kendalinya. Itu melepaskan kekuatan melahap yang kuat dan langsung melahap jiwa. Ayo pergi, senior. Setelah menggunakan otak pemakan dewa untuk menangani jiwa dengan mudah, Ye Chen Feng kembali ke sisi Sen Daoksu. Dia mengikuti darah dewa yang memancarkan cahaya berdarah samar dan terus terbang ke reruntuhan dewa primordial. Saat mereka masuk lebih dalam, Ye Chen Feng dan Sen Daoksu bertemu dengan banyak makhluk spiritual yang diubah oleh jiwa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari melahap otak pemakan dewa dan menjadi makanannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi jiwa kuat Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan kekuatan penekan yang kuat di depannya. Itu menekan sebagian ruang dan menyebabkannya terdistorsi. Ayo pergi dan lihat. Seribu delapan ratus dua puluh tiga. Prasasti, prasasti penekan. Ketika duo Ye Chen Feng menerobos masuk ke ruang penekan yang terus-menerus terdistorsi, mereka menemukan prasasti kuno setinggi beberapa ratus kaki dengan pola awan emas terukir di permukaan, menekan peti mati hitam. Kekuatan penekan yang memenuhi ruang justru menyebar dari prasasti kuno ini. Senior, bisakah kamu merasakan apa yang ditekan oleh prasasti kuno ini? Ye Chen Feng menata prasasti kuno yang tenggelam ke dalam awan hitam. Dia merasa bahwa prasasti kuno ini sangat kuat, berisi kekuatan yang cukup untuk menekan pembangkit tenaga listrik progenitor rilem sampai mati. Aku tidak bisa merasakannya. Shen Daok Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetapi menurut pengamatan saya, prasasti kuno yang menekan ini seharusnya ditinggalkan oleh pusat kekuatan ras dewa saya. Apa yang tertinggal dari ras dewa yang menekan prasasti penekan jiwa? Samar-samar Ye Chen Feng merasa bahwa keberadaan reruntuhan dewa kuno diduga terkait dengan hal yang ditekan oleh prasasti kuno. Kita akan tahu setelah memecahkan prasasti kuno ini. Saat dia berbicara, Shen Daok Su memuntahkan seteguk esensi darah kehidupan, menyatu ke dalam prasasti kuno hitam setinggi beberapa ratus kaki. Segera, seluruh prasasti kuno itu tampak terbakar. Sejumlah besar pola awan emas berfluktuasi dengan keras, jatuh tanpa henti. Membuka. Shen Daok Su berteriak keras. Beberapa kelompok besar diagram dao menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi tangan yang sangat besar yang menutupi langit. Itu meraih prasasti kuno, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan, menarik prasasti kuno itu sedikit demi sedikit. Prasasti kuno ditarik keluar dari udara tipis oleh Shen Daok Su. Aura jahat yang kuat menyebar keluar dari peti mati hitam, mewarnai seluruh ruang menjadi hitam. Sungguh aura yang jahat. Apa yang sebenarnya menekan di dalam peti mati hitam ini? Merasakan kekuatan jahat yang keluar dari peti mati, Ye Chen Feng hanya merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, wajahnya menunjukkan ekspresi muram. Aku tahu apa yang Nenek Moyang Ras Dewaku gunakan untuk menekan prasasti kuno. Shen Daok Su berkata dengan suara rendah. Apa itu? Ye Chen Feng buru-buru bertanya. Ras jahat yang seharusnya sudah lama menghilang dari dunia Void God. Kata Shen Daok Su. Ras jahat? Ras apa ini? Pemahaman Ye Chen Feng tentang Void God World terbatas dan belum pernah mendengar nama besar ras jahat. Ras jahat telah ada terlalu lama, dan ras jahat adalah dalang di balik perselisihan internal era primordial. Mereka berusaha untuk mencaplok berbagai ras dari alam dewa kekosongan, dan melakukan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan ras dewa kita di puncak alam semesta. Pertempuran itu berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan memengaruhi seluruh Void God Rilem. Cukup banyak klan yang terlibat, dan banyak lagi yang dimusnahkan. Pada akhirnya, klan dewa saya bergabung dengan klan surgawi, klan manusia, dan klan iblis untuk memusnahkan klan jahat dan memutuskan warisan dan yayasan klan jahat. Namun, klan dewa saya juga menderita kerugian besar. Banyak dari alam leluhur kami ahli meninggal dalam meditasi. Ini juga secara langsung menyebabkan klan dewa saya dimanfaatkan oleh klan surgawi dan memusnahkan yayasan kami. Shen Daok Su tenggelam dalam kenangan yang dalam saat dia perlahan berbicara. Ras jahat ini sangat kuat, kata Ye Chen Feng dengan sedikit terkejut. Men, ras jahat dikenal memiliki tubuh abadi. Sangat sulit untuk membunuh mereka. Selain itu, pemimpin klan ras jahat saat itu adalah dewa Void yang kuat. Dia praktis tak terkalahkan di seluruh alam dewa Void. Shen Daok Su menganggup dan berkata. Saat Ye Chen Feng berbicara, peti mati hitam itu hancur. Seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya hitam, hanya memperlihatkan wajah kurus, muncul di hadapan Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng. Leluhur jahat puncak. Merasakan aura lelaki tua kurus itu, Shen Daok Su langsung merasakan kekuatannya. Dia adalah leluhur jahat puncak yang tidak jauh lebih lemah darinya. Klan dewa, kamu berasal dari klan dewa. Mata kerupik Evil Ancestor menembakkan dua sinar cahaya yang sepertinya terwujud. Dia menatap Shen Daok Su dan berkata dengan dingin. Tidak buruk, tidak buruk. Tuhan benar-benar memperlakukanku dengan baik. Dia memberiku ahli klan dewa yang kuat segera setelah aku keluar dari masalah. Setelah meminum darahmu, aku mungkin bisa memulihkan kekuatan puncakku. Leluhur jahat puncak berkata dengan niat membunuh. Cheng Feng, mundur. Meskipun Shen Daok Su adalah leluhur dewa puncak, dia masih menunjukkan jejak keseriusan di hadapan leluhur jahat yang memiliki tubuh abadi. Bajingan leluhur dewa, berikan aku hidup dan darahmu. Leluhur jahat puncak meraung dan menyerang Shen Daok Su dengan kekuatan jahat yang tak terbatas. Tablet kuno, hentikan. Leluhur jahat puncak menyerang, dan Shen Daok Su segera mengendalikan tangan raksasa itu untuk melempar tablet kuno, yang jatuh seperti pilar yang menopang langit. Saat tablet kuno jatuh, empat diagram dao leluhur yang muncul di tubuh Shen Daok Su berubah menjadi penjara dao wil, yang secara langsung menjebak leluhur jahat puncak dan mencegahnya melarikan diri. Gemuruh. Leluhur jahat puncak diserang oleh tablet kuno, dan tubuhnya, yang diselimuti cahaya hitam, segera meledak. Seluruh tanah dihancurkan oleh tablet kuno, menciptakan jurang maut. Tapi saat berikutnya, sejumlah besar cahaya hitam menyebar di permukaan tablet kuno di mana kata-kata emas itu menghilang, dan dengan cepat memadat menjadi seorang lelaki tua kurus. Ini adalah tubuh abadi. Melihat leluhur jahat puncak yang dihancurkan oleh tablet kuno dan pulih dengan cepat, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di kejauhan, sangat terkejut. Dia dikejutkan oleh kengerian tubuh abadi leluhur jahat. Bajingan klan dewa, kamu tidak bisa membunuhku. Leluhur jahat puncak mengungkapkan ekspresi ganas, dan dengan ki jahat yang tak terbatas, dia menyerang Shen Daoksu dan bertarung sengit dengannya di reruntuhan dewa kuno. Shen Daoksu menggunakan pedang kekosongan ilahi artefak leluhur tingkat tertinggi, dan kekuatan serangannya sangat menakutkan. Dengan tebasan pedangnya, dia memecahkan ruang, tetapi leluhur jahat puncak yang memiliki tubuh abadi tidak takut sama sekali. Tubuhnya ditebas oleh Divine Void Sword lagi dan lagi, dan dia menggunakan tubuh abadinya untuk pulih berkali-kali. Ini membuat Shen Daoksu sakit kepala, dan dia mengabaikan luka di tubuhnya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dao Kontrol Artefak, Sabit Dewa Kematian Saat Shen Daoksu dan leluhur jahat puncak bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekat dan menggunakan Dao of Artifak Kontrol untuk membuang Deat Gats Kite. Berdengung Rune leluhur pada Deat Gats Kite sepenuhnya diaktifkan oleh Dao of Artifak Kontrol, dan kekuatan kematian yang mengerikan menyebar dari Deat Gats Kite. Dengan tebasan, seluruh ruang dipotong menjadi dua bagian, dan niat pedang yang menakutkan menebas tubuh tua leluhur jahat puncak, langsung menghancurkan tubuhnya. Namun segera, leluhur jahat puncak yang memiliki tubuh abadi merekonstruksi tubuhnya. Namun, tubuhnya terus-menerus ditebas oleh artefak leluhur kelas tertinggi, dan kekuatan serangannya juga sangat berkurang. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa merekonstruksi tubuh abadimu. Meskipun kemampuan ilahi abadi leluhur jahat puncak tidak normal, Shen Daoksu tahu bahwa ada batasnya. Mustahil baginya untuk merekonstruksi tubuhnya tanpa batas, dan dia mengabaikan luka di tubuhnya dan terus menyerang. Aku ingin tahu apakah primal chaos di Fine Wood dapat melahapnya. Melihat leluhur jahat puncak yang benar-benar ditekan oleh Shen Daoksu, sebuah pemikiran muncul di benak Ye Chen Feng, dan dia memanggil Kayu Dewa Primal Chaos. Pada saat ini, Shen Daoksu menggunakan Divine Void Sword dan menggunakan kemampuan warisan ras dewa lagi, dan menebas tubuh leluhur jahat puncak. Kayu Dewa Primal Chaos, Melahap Saat leluhur jahat puncak sedang merekonstruksi tubuhnya, Ye Chen Feng mengendalikan Kayu Dewa Primal Chaos untuk muncul di tubuh leluhur jahat puncak yang rusak, memperluas puluhan ribu akar lima warna yang mengakar di tubuhnya yang rusak. Pada saat berikutnya, Primal Chaos Divine Wood melepaskan kekuatan melahap yang kuat di bawah kendali Ye Chen Feng, dengan gila-gilaan melahap tubuh leluhur jahat puncak. Tidak, Kayu Dewa Primal Chaos, bagaimana kamu bisa memiliki Kayu Dewa Primal Chaos? Leluhur jahat puncak meraung putus asa setelah dilahap oleh Kayu Dewa Primal Chaos, dan dia mati-matian mencoba melarikan diri. Tapi tubuhnya dihancurkan oleh Sen Daoksu lagi dan lagi, dan dia sangat kelelahan, jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari melahap Primal Chaos Divine Wood. 1824 The Chaos Divine Wood memang Kayu Ilahi nomor satu di alam semesta. Bahkan bisa melahap Nenek Mo yang jahat puncak. Sen Daoksu tidak bisa tidak iri pada Ye Chen Feng saat dia menyaksikan Chaos Divine Wood melahap Nenek Mo yang jahat puncak dan luka lamanya berkobar. Mem, buah-buahan. Ketika Chaos Divine Wood memurnikan Nenek Mo yang jahat puncak, ia melahirkan tiga buah berwarna-warni berbentuk buah persik. Buah Dewa Kekacauan. Melihat buah yang lahir dari Primal Chaos Divine Wood, wajah tenang Sen Daoksu mau tidak mau mengungkapkan jejak kejutan yang menyenangkan. Sebagai Kayu Dewa Nomor Satu di alam semesta, buah yang dihasilkannya bukanlah benda biasa. Cheng Feng, bisakah kamu memberiku Chaos Divine Fruit? Sen Daoksu memandang ketiga buah itu dengan mata membara. Tentu saja. Sen Daoksu adalah kepercayaan terbesar Ye Chen Feng, jadi dia dengan murah hati memetik buah Dewa Kekacauan dan memberikannya kepada Sen Daoksu. Terima kasih banyak. Sen Daoksu sangat bersemangat setelah mendapatkan Chaos Divine Wood yang legendaris. Setelah membunuh leluhur jahat puncak, Ye Chen Feng segera menggunakan otak pemakan Dewa untuk merasakan area penindasan. Dia menemukan bahwa tidak ada peluang di sini, tetapi Ye Chen Feng tidak berkecil hati. Chaos Divine Wood melahap tiga Chaos Divine Fruit dari Nenek Mo yang jahat puncak. Nilai mereka pasti melebihi peluang besar biasa. Ayo pergi, senior, mari kita lanjutkan lebih dalam dan lihat apakah kita dapat menemukan petinggi ras jahat yang ditekan. Baiklah. Sen Daoksu dengan hati-hati menyingkirkan Chaos Divine Fruit dan memanggil setetes darah Dewa. Dia menggunakan seni rahasia ras Dewa dan meminta darah Dewa membimbingnya lebih dalam keruntuhan Dewa Primordial. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng tinggal di Primordial God Ruin selama lebih dari tiga bulan. Dalam tiga bulan ini, mereka menemukan tiga monumen penindasan lagi. Menggunakan trik yang sama, Chaos Divine Wood melahap petinggi ras jahat yang ditekan oleh monumen dan melahirkan tujuh Chaos Divine Fruit. Selain yang sebelumnya, Ye Chen Feng memiliki sembilan Chaos Divine Fruit. Mem, suara air mengalir. Apa ada sungai di depan? Ye Chen Feng dan Sen Daoksu mengikuti darah Dewa. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau dengan kecepatan ekstrim, mereka tiba-tiba mendengar suara air yang mengalir di depan mereka. Mengikuti suara air, mereka berdua terbang sejauh puluhan mil. Melalui kabut hitam yang perlahan melayang, mereka melihat sungai yang luas dan tak terbatas dengan air hitam yang mengalir, memotong relik Dewa Kuno dan menghalangi jalan mereka. Sungguh ki kematian yang kuat. Sebenarnya ada sungai kematian di reruntuhan Dewa Primordial. Melihat sungai kematian yang luas, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan Dewa untuk segera menyimpulkan seberapa luas sungai kematian ini. Hem, sungai kematian ini lebar sekali. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan Dewa untuk merasakan selama beberapa saat. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa otak pemakan Dewa yang sangat kuat tidak dapat meluas ke sisi lain sungai kematian. Selanjutnya, dia memanggil Empyrean Sein Artifak kelas rendah dan melemparkannya dengan kekuatan 200 miliar kilogram. Bang! Dengan suara yang menusuk telinga, ketika artefak Sein Empyrean tingkat rendah mencapai pusat sungai kematian, pilar air yang menyerupai naga hitam keluar dari sungai dan dengan kejam menghantam artefak Sein Empyrean tingkat rendah. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan Empyrean Sein Artifak. Kekuatan apa? Mata Ye Chen Feng menyipit. Dia tidak pernah berpikir bahwa pilar air dari sungai kematian benar-benar dapat menghancurkan artefak Sein Empyrean kelas rendah. Sungai kematian ini tidak sederhana. Itu harus dibentuk dari artefak leluhur kualitas tertinggi dari ras jahat di masa lalu. Shen Daoxu diam-diam mengamati sungai kematian yang mengalir perlahan dan menjadi kaku. Dia perlahan berkata, Jika kita ingin menyeberangi sungai dengan paksa, itu akan sangat sulit. Senior, kita berdua memiliki artefak leluhur berkualitas tinggi dan caotik di Fine Wood. Tidak bisakah kita menekan sungai kematian ini? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Ini akan sulit. Shen Daoxu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aliran seribu jahat adalah artefak leluhur kualitas tertinggi tingkat tertinggi di alam dewa kekosongan. Kekuatannya sangat menakutkan. Di masa lalu, banyak ahli leluhur ras dewa saya terbunuh olehnya. Dan tadi, saya merasa ada keberadaan yang sangat menakutkan di sungai kematian. Itu harus menjadi roh artefak dari Evil Towsan Stream. Jika kita ingin menekan aliran seribu jahat dan mencapai pantai seberang, pertama-tama kita harus melukai roh artefak dengan parah. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Aku akan meminta Embryo Primitif Dao memancing roh artefak dari Evil Towsan Stream. Kita akan bekerja sama dan melihat apakah kita bisa melukainya. Oke. Shen Daoxu mengangguk. Dia menghonsumsi Empyrean Seinpil kualitas tertinggi dan menstabilkan luka-lukanya. Dia memegang Divine Void Sword di tangannya dan menunggu dalam keheningan. Embryo Dao Primitif, pergi. Pikiran Ye Chen Feng bergerak. Embryo Dao Primitif terbang keluar dan muncul di atas sungai kematian, ingin menyeberangi sungai dengan paksa. Boom-boom-boom. Merasakan aura Embryo Primitif Dao, sungai kematian yang mengalir perlahan langsung menjadi gelisah. Tiang-tiang air setebal ember melesat ke langit seperti naga yang kejam dan menyerang Embryo Primitif Dao. Tiba-tiba menghadap pilar air, Primitif Dao Embryo memegang Life and the Athlete dan menyerang dengan kekuatan penuh, menghancurkan pilar air. Piring hidup dan mati, Hakimi hidup dan mati. Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan pilar air, Embryo Primitif Dao mengaktifkan kekuatan Life and the Athlete, menyebabkannya menjadi semakin besar. Itu melepaskan kekuatan hidup dan mati yang kuat yang menghancurkan air kematian dan menyerang roh artefak yang bersembunyi di sungai kematian. Mengaum. Raungan yang tidak terdengar seperti manusia bisa terdengar. Roh artefak yang bersembunyi di kedalaman sungai kematian sangat marah. Itu mengendalikan sungai kematian untuk melonjak dan berubah menjadi berbagai bentuk serangan yang dengan ganas menyerang Life and the Athlete. Pada saat ini, Shen Dao Su mengunci roh artefak dan mengendalikan empat diagram dao leluhur untuk menyatu menjadi pedang Void Ilahi, mengaktifkan semua rune leluhur di pedang dan melepaskan tebasan yang tak terhentikan. Seperti sungai perak yang mempesona, itu membelah sungai kematian dan menebas ke arah roh artefak. Pada saat ini, Ye Chen Feng juga menggunakan dao kontrol senjata dan mengaktifkan serangan sabit terkuat, membobol sungai kematian. Menghadapi serangan Shen Dao Su dan Ye Chen Feng pada saat yang sama, roh artefak segera merasakan bahayanya. Itu mengendalikan air deras sungai kematian untuk membentuk lapisan penghalang sambil menggunakan kemampuan aneh untuk menghindari serangan dari dua senjata leluhur kelas tertinggi. Boom-boom. Dua senjata leluhur tingkat tertinggi menebas, menyebabkan seluruh sungai kematian bergetar hebat. Jurang tak berdasar diciptakan di sungai lebar oleh dua senjata leluhur kelas tertinggi. Namun, kecepatan menghindari roh artefak itu terlalu cepat. Itu berhasil menghindari serangan tepat waktu, menyebabkan serangan menjadi tidak efektif. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Murid Shen Dao Su menyempit. Dia menembus sungai kematian yang bergolak keras dan mengunci roh artefak yang dengan cepat mengelak. Dengan sekejap, dia mendobrak sungai kematian dan menjalin sinar pedang yang menakutkan untuk mengejarnya dengan sekuat tenaga. Chaos Divine Wood, serang. Pada saat itulah Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terus berkembang, memperluas puluhan ribu akar lima warna ke dalam sungai kematian yang bergolak keras, membatasi kecepatan roh artefak Evil Surato Suns Triams. Namun, di sungai kematian, kecepatan roh artefak itu terlalu cepat. Ditambah dengan fakta bahwa air kematian sangat korosif terhadap tubuh fisik, Shen Dao Su yang terluka parah mengejar lebih dari satu jam dengan seluruh kekuatannya tetapi tidak dapat melukai roh artefak yang dengan cepat mengelak. Akar lima warna dari Chaos Divine Wood bahkan lebih tidak mampu menjebaknya. Seiring waktu berlalu, pertahanan Shen Dao Su terus-menerus ditembus oleh air kematian dan luka-lukanya berangsur-angsur memburuk. 1825 Senior, kamu baik-baik saja. Ye Chen Feng melihat bahwa Shen Dao Su terluka di sungai kematian dan terkejut. Dia segera datang ke sisinya dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Shen Dao Su memuntahkan seteguk udara keruh dan berkata, sungai kematian ini lebih berbahaya daripada yang saya bayangkan. Di sungai kematian ini, itu setara dengan terus-menerus diserang oleh seribu aliran pembantaian jahat. Jika saya berada di puncak saya kekuatanku, aku akan mampu menahannya. Tapi sekarang, aku tidak bisa menahannya terlalu lama. Senior, mengapa saya tidak mencoba menggunakan cermin alam semesta dan melihat apakah saya dapat menggunakannya untuk menyeberangi sungai tanpa diketahui siapapun? Setelah membuka tingkat kelima dari cermin semesta, Ye Chen Feng sudah bisa mengendalikan pergerakan spasial dari cermin semesta. Dia bersiap untuk bersembunyi di cermin semesta dan menyelinap. Baiklah, kamu bisa mencobanya. Shen Dao Su menganggup dan kembali ke cermin semesta bersama Ye Chen Feng. Dia meminjam kekuatan Heaven Piercing Seinpil untuk menekan luka lamanya. Universe Mirror, Perjalanan Ruang Angkasa Setelah Shen Dao Su pulih dari luka-lukanya, Ye Chen Feng segera mengerahkan sejumlah besar kekuatan semesta dan mengendalikan cermin semesta untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Cermin alam semesta seperti bintang dingin saat melesat melintasi langit dan terbang di atas sungai kematian yang mengalir perlahan. Itu terbang di atas sungai kematian dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom-boom-boom. Cermin semesta terbang dengan cepat, pilar air muncul di sungai kematian. Mereka seperti naga air yang mengaum saat mereka terus-menerus menyerang cermin alam semesta. Cermin semesta bergetar hebat dan kecepatan terbangnya sangat terpengaruh. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Setelah membuka tingkat kelima dari cermin semesta, pertahanan cermin semesta telah meningkat pesat. Artefak leluhur biasa tidak dapat mematahkan pertahanannya. Namun, di bawah serangan pilar air yang terus-menerus, Ye Chen Feng merasakan retakan halus muncul di pertahanan cermin semesta. Saat keinginannya membakar kekuatan alam semesta untuk meningkatkan kecepatan cermin semesta, aliran cahaya keluar dari sungai kematian. Itu seperti bima sakti yang gemilang yang dengan ganas membombardir cermin semesta, menghancurkan pertahanan cermin semesta semudah menghancurkan rumput kering. Tidak bagus, pertahanan cermin alam semesta rusak. Kita harus kembali. Merasakan pertahanan universe mirror, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak berani menerobos paksa dan segera mengendalikan cermin semesta untuk terbang ke pantai. Kamu adalah kamu. Pada saat ini, pertahanan cermin alam semesta yang terus-menerus diserang oleh aliran cahaya yang tak berujung menjadi semakin rusak. Tak berdaya, Shen Daoxu meninggalkan cermin alam semesta dan muncul di udara di atas sungai kematian. Dia memegang pedang void ilahi dan menebas kekosongan, menghancurkan serangan sungai kematian. Kaka, kekuatan macam apa yang menyerang kita? Keributan di cermin alam semesta membuat khawatir Moer, yang sedang berbaring di antara bunga-bunga dan memakan Saint Crystal kelas atas. Seperti peridunia lain, dia muncul di samping Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Kami telah diserang oleh sungai kematian yang diciptakan oleh artefak leluhur kelas tertinggi. Ye Chen Feng berkata sambil membakar kekuatan semesta untuk meningkatkan kecepatan cermin semesta. Apakah seribu aliran pembantaian jahat? Moer mengedipkan matanya yang besar dan merenung sejenak sebelum bertanya. Moer, kamu tahu tentang Evil Slater Towsan Streams? Ye Chen Feng mengangkat alisnya, mengungkapkan ekspresi terkejut. En, aku baru saja merasakan kekuatan menyerang kita dan Evil Slater Towsan Flows muncul di pikiranku. Moer menganggup dan berkata, Moer, apakah kamu berasal dari reruntuhan dewa kuno? Melihat Moer yang misterius, Ye Chen Feng mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya. Aku, aku tidak ingat. Moer berusaha keras untuk mengingat tetapi menemukan bahwa pikirannya kosong dan dia tidak dapat mengingat apapun. Kalau begitu Moer, apakah kamu punya cara bagi kami untuk menyeberangi sungai kematian ini dengan lancar? Ye Chen Feng memandang Moer, yang menunjukkan sedikit rasa sakit, dan terus bertanya. Aku, aku bisa mencoba. Moer menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kakak, bawa aku keluar. Membawamu keluar, Ye Chen Feng ragu-ragu, Moer, di luar sangat berbahaya. Dengan kekuatanku, aku khawatir aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Jangan khawatir, kakak, Evil Slater Towsan Flows tidak bisa menyakitiku. Wajah kecil merah muda Moer menunjukkan senyum percaya diri. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Memegang sabit kematian, dia meninggalkan alam semesta dengan Moer yang misterius dan muncul di langit di atas sungai kematian, yang penuh dengan retakan dan kekacauan. Hati-hati. Saat Ye Chen Feng muncul bersama Moer, aliran cahaya yang sangat cepat menyerang Ye Chen Feng dan Moer, mencoba menghancurkan mereka. Sebelum Ye Chen Feng bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya dengan deat sekite, Moer tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk kekosongan. Kekuatan aneh keluar dari ujung jarinya dan menyentuh aliran cahaya, langsung menghancurkannya. Ini, ini. Mata Ye Chen Feng melebar dan dia tercengang dengan pemandangan di depannya. Aliran cahaya yang terus menghancurkan pertahanan alam semesta tidak dapat menghentikan jari Moer. Adegan ini benar-benar membalikan pemahaman Ye Chen Feng. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin menyeberangi sungai. Cepat berhenti menyerang. Setelah menghancurkan aliran cahaya dengan satu jari, Moer sepertinya telah mengingat sesuatu dan suaranya yang jernih mengungkapkan nada memerintah. Namun, Roh Artefak Evil Slater Tau San Flows tidak tergerak. Itu menggerakkan sungai kematian untuk berputar dengan cepat dan membentuk naga hitam yang mengaum. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Moer. Huff. Moer mendengus pelan dan menunjuk jarinya lagi. Dengan titik ini, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat dapat dengan jelas merasakan kekuatan reruntuhan Dewa Kuno melonjak dan berkumpul dalam cahaya jarinya. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya seukuran jari meluas dengan cepat, menghancurkan ruang. Dengan satu jari, itu menghancurkan naga hitam yang dibentuk oleh air kematian dan memasuki sungai kematian yang bergelombang. Sangat kuat. Tidak hanya Ye Chen Feng yang dikejutkan oleh kekuatan Moer, tetapi hati Shen Dao juga kacau balau. Dia memiliki perasaan bahwa jari Moer barusan telah menyatu dengan kekuatan reruntuhan Dewa Kuno. Kekuatannya mungkin melampaui artefak leluhur kelas tertinggi, pedang kekosongan ilahi. Gemuruh. Roh artefak Evil Slater Tau San Flows benar-benar marah setelah serangannya dipatahkan. Itu memobilisasi sungai kematian yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi lapisan cahaya yang mengalir. Itu seperti sungai bintang yang mengalir terbalik, menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya, ingin menghancurkan mereka. Merusak. Menghadapi serangan cahaya yang mengalir seperti akhir dunia, Moer masih tidak menunjukkan rasa takut. Dia dengan lembut meludahkan sepatah katapun dan meninju cahaya yang masuk. Dengan pukulan ini, kekuatan reruntuhan Dewa Kuno dimobilisasi lagi olehnya. Seperti gunung yang megah, ia dengan kejam menabrak cahaya yang mengalir. Ledakan. Cahaya tak terbatas bertabrakan dengan pancaran tinju Moer dan pecah seperti kaca. Dengan satu pukulan, tinju pegunungan Moer terus maju, menabrak sungai kematian yang begelombang. Itu langsung meledakan lubang tak berdasar di sungai kematian, dan gempa susulan yang mengerikan membuat roh artefak pembantaian seribu aliran pembantaian jahat terbang. Ah siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan reruntuhan Dewa Kuno? Hati roh artefak bergetar. Namun, Moer tidak menjawabnya. Dia terus menggunakan kekuatan reruntuhan Dewa Kuno untuk menyerang sungai kematian. Serangan mengerikan menciptakan kekosongan di sungai kematian yang terus-menerus runtuh. Berhenti, berhenti berkelahi. Aku akan mengirimmu menyeberangi sungai. Kecakapan pertempuran Moer terlalu menakutkan. Itu sangat mengejutkan roh artefak dari Evil Slater Tau San Flows, menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia terpaksa memohon belas kasihan. Baiklah, kirim kami menyeberangi sungai sekarang dan aku akan menyelamatkanmu. Moer melirik Ye Chen Feng. Melihat persetujuan diam-diamnya, dia memerintahkan. Iya-iya. 1826 Moer, bisakah kamu melihat apakah kamu bisa menaklukkannya? Ye Chen Feng tidak menyangka Moer begitu kuat. Dia ingin meminjam kekuatannya untuk menaklukkan Evil Slater Tau San Streams. Saya akan mencoba. Moer mengangguk. Berdiri di sisi lain sungai kematian, dia berteriak pada Evil Slater Tau San Streams, ingin mengikutinya. Namun, Evil Slater Tau San Streams memilih untuk tetap diam. Tidak peduli bagaimana Moer berteriak, itu mengabaikannya. Tak berdaya, Moer hanya bisa menyerah. Lupakan saja, Moer, jika tidak mau tunduk, biarlah. Ye Chen Feng juga tahu kesulitan menaklukkan artefak leluhur kelas tertinggi. Dia tidak memaksanya. Ngomong-ngomong, Moer, tahukah kamu rahasia apa yang tersembunyi di reruntuhan dewa kuno ini? Aku tidak ingat. Moer mencoba yang terbaik untuk mengingat tetapi menemukan bahwa pikirannya berantakan. Dia tidak bisa mengingat apapun. Lupakan saja, Moer, kembalilah ke alam semesta untuk beristirahat. Jika aku membutuhkanmu, aku akan mencarimu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengirim Moer yang misterius ke alam semesta. Cheng Feng, gadis kecil ini terlalu menakutkan. Dia pasti roh Void God Artifak. Eksistensi yang bisa membuat roh artefak leluhur tingkat tertinggi menyerahkan pastilah roh artefak Void God. Sepertinya rahasia terbesar reruntuhan dewa kuno ini adalah artefak Void God. Ye Chen Feng mengangguk. Itu benar. Namun, artefak Void God adalah eksistensi teratas di dunia ini. Bahkan jika aku memulihkan kekuatan puncakku, aku tidak akan bisa menaklukkan mereka. Namun, kamu memiliki Chaos Divine Wood, jadi kamu bisa memberikannya mencoba. Shen Daoxu mengangguk. Iya, terlepas dari sukses atau gagalnya, aku harus mencobanya. Ye Chen Feng tahu betapa menakutkannya artefak Void God. Jika dia bisa menaklukkan artefak dewa kekosongan dan menggunakan dao pengontrol artefak, bahkan puncak maha kuasa leluhur tidak akan mampu menahannya. Ayo pergi. Ayo terus maju. Shen Daoxu menekan luka lamanya dan memanggil setetes darah dewa. Dia mengendalikan darah dewa untuk membimbing mereka lebih dalam keruntuhan dewa kuno. Iya, kekuatan arrai. Saat mereka terbang, Ye Chen Feng dan Moer merasakan kekuatan susunan di depan mereka. Itu menyelimuti daerah itu. Sungguh pola formasi yang misterius. Siapa yang meninggalkan formasi ini di sini? Saat Ye Chen Feng mendekati formasi besar yang menyelimuti langit dan bumi, dia merasa bahwa formasi besar ini sangat menakutkan, melebihi formasi leluhur biasa. Dia menjadi tertarik pada ruang formasi hebat ini, ingin melihat peluang seperti apa yang tersegel di dalamnya. Senior, akankah kita masuk dan melihatnya? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Baiklah, ayo masuk. Meskipun formasi kuno di depan mereka sangat kuat, Shen Daoxu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia menganggup dan masuk ke formasi kuno yang menyelimuti dunia dengan Ye Chen Feng. Bunyi dengungan-dengungan. Begitu mereka memasuki susunan kuno, Ye Chen Feng dan rekannya segera diserang oleh sejumlah besar rune susunan serangan, yang langsung menelan mereka. Merusak. Menghadapi pola serangan yang masuk dari segala arah, Shen Daoxu dengan lembut maju selangkah. Saat dia melakukannya, empat diagram dao tingkat leluhur muncul di sekitar tubuhnya, menghancurkan dan memusnahkan pola serangan semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Pedang tak bertuhan. Saat Shen Daoxu menerobos rune susunan serangan, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan peluang untuk mematahkan formasi. Seluruh tubuhnya langsung menyatu dengan Demon Sealing Sword. Pedangnya menembus lapisan susunan rune dan menusup titik lemah dari formasi kuno. Kamu adalah kamu. Di bawah serangan pedang Ye Chen Feng, serangkaian suara pecah terdengar dalam formasi kuno yang gelisah, dan celah besar muncul di dalamnya. Hus-hus. Dengan celah terbuka, Ye Chen Feng dan Moer terbang keluar tanpa ragu-ragu. Namun, begitu mereka terbang keluar dari formasi kuno yang rusak, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki formasi yang lebih menakutkan. Langit dipenuhi rune yang mengalir seperti air terjun, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mereka membombardir tubuh mereka dan menjadi ancaman besar bagi mereka. Ketika mereka ingin kembali ke formasi kuno yang baru saja mereka masuki, mereka menemukan bahwa celah yang telah dirobek oleh pedang Ye Chen Feng telah menghilang. Formasi dalam formasi. Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Dia tidak menyangka formasi kuno ini menjadi formasi di dalam formasi menggunakan metode yang begitu cemerlang. Kita dalam masalah sekarang. Meskipun Shen Daoksu sangat kuat, formasi dalam formasi yang menjebak mereka bahkan lebih kuat. Karena Shen Daoksu belum pulih dari luka-lukanya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Formasi rune yang seperti air terjun dapat dengan mudah menghancurkan tubuh Ancestor Rilem Mahakuasa biasa. Moer, cepat keluar dan bantu aku. Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood, yang berubah menjadi pohon kuno yang mengjulang tinggi yang menutupi ruang di atas kepalanya. Sambil melawan rune formasi air terjun, dia juga memanggil Moer, yang dia curigai sebagai roh artefak Void God. Moer, bisakah kamu membawa kami keluar dari sini? Pada saat ini, Ye Chen Feng tidak lagi memiliki harapan besar untuk formasi kuno. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan lancar. Biarkan aku mencoba. Meskipun formasi di dalam formasi sangat berbahaya dan ketidaknyamanan sekecil apapun akan menyebabkan kutukan abadi, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Moer. Dia mengedipkan matanya yang besar dan melihat sekeliling. Ayo pergi ke sana. Melihat sekeliling, Moer mengulurkan tangan putih kecilnya dan menunjuk ke barat laut formasi. Dia mengabaikan serangan rune formasi air terjun dan terbang bersama Ye Chen Feng dan Moer. Mem, rune formasi tidak menyerang Moer. Ketika Moer terbang ke barat laut formasi, rune formasi yang jatuh dari langit sepertinya sangat takut padanya. Mereka tidak berani menyerang tubuhnya sama sekali, menyebabkan kekosongan muncul di sekitar Moer, sangat mengurangi tekanan pada Ye Chen Feng dan Shen Daok Su. Membuka. Saat mereka terbang, Moer tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan tangan putih kecilnya dan dengan lembut menyentuh dinding ruang yang kacau. Saat berikutnya, sebuah celah tiba-tiba muncul di dinding luar angkasa. Tubuh Moer melintas, dan dia membawa Ye Chen Feng dan Shen Daok Su melewati dinding luar angkasa yang retak. Mereka menghilang ke dalam formasi yang sangat berbahaya di dalam formasi dan muncul di samping kolam yang memancarkan roh ki yang padat. Moer, kamu terlalu kuat. Aku menyadari bahwa kamu adalah musuh dari pembatasan reruntuhan Dewa Kuno. Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas saat dia melihat Moer dengan mudah menembus formasi dalam formasi dan membawanya pergi dengan selamat. Jika bukan karena Moer, dia mungkin tidak akan bisa mengambil satu langkah pun di reruntuhan Dewa Kuno. Hanya sungai kematian saja yang akan sangat sulit untuk diseberangi. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku terus merasa seperti pernah ke sini sebelumnya dan tempat ini sangat familiar, tapi aku tidak ingat apa-apa. Moer mencoba yang terbaik untuk mengingat, tetapi dia tetap datang dengan tangan kosong. Moer, jangan pikirkan itu jika kamu tidak dapat mengingatnya. Aku akan perlahan mengungkap misteri masa lalumu untukmu. Ye Chen Feng dengan lembut berjanji sambil mengusap kepala Moer dengan penuh perhatian. Mem, terima kasih, kakak. Moer menganggup dan berkata dengan rasa terima kasih. Saat dia berbicara, riak jiwa yang kuat keluar dari kolam. Riak menyebabkan kolam yang tenang bergetar keras seperti air mendidih. Mem, ada seseorang di kolam renang. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia mengendalikan otak pemakan Dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia menemukan batu umur panjang yang besar di dasar kolam. Seorang lelaki tua tertanam di tengah batu umur panjang. Sama seperti jiwa Ye Chen Feng dan Sen Daok Su yang kuat terkunci pada lelaki tua yang tersembunyi di batu umur panjang, lelaki tua yang telah terperangkap di kolam entah berapa lama membuka matanya. Dia perlahan melayang dengan batu umur panjang yang beratnya lebih dari 100 juta kilogram. 1827. Siapa kamu? Mengapa Anda terjebak di sini? Tanya Ye Chen Feng dengan suara rendah saat dia melihat lelaki tua kurus berambut putih yang tertanam di batu panjang umur yang api kehidupannya perlahan padam. Surga telah memperlakukan saya dengan baik. Saat saya sekarat, saya masih bisa mengatakan beberapa patah kata kepada orang luar. Pria tua kurus itu tidak pernah melihat orang yang hidup selama bertahun-tahun, apalagi berbicara dengannya. Karena itu, dia sangat senang melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya. Setelah tenang, lelaki tua kurus itu berkata, Saya Gutai Yuan, anggota Araskuno. Gutai Yuan, sepertinya aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Mata dalam Sen Daok Su bersinar terang. Dia menatap lelaki tua kurus itu dan berkata, Jika saya ingat dengan benar, Anda adalah putera Gukian Q, bukan? Siapa kamu? Gelombang besar melonjak di hati Gutai Yuan saat dia menatap Sen Daok Su dengan kaget. Dia terkejut bahwa seseorang benar-benar mengenalinya. Sepertinya tebakanku benar. Sen Daok Su mengungkapkan senyum langka dan berkata, Saya mendengar bahwa Anda pernah menjadi jenius tak tertandingi dari Araskuno, nomor dua setelah ayah Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan terjebak di sini dan berhenti di leluhur Dao Bintang 5. Dunia. Kamu dan aku berasal dari era yang sama. Era Gutai Yuan terlalu jauh dari sekarang. Mereka yang selamat semuanya berkultivasi ke puncak dunia ini. Benar. Saya Sen Daok Su, dari generasi yang sama dengan tuanmu. Sen Daok Su menganggup dan berkata dengan bangga. Sen Daok Su. Sen Daok Su, salah satu leluhur ras dewa. Ras dewa adalah ras nomor satu di alam dewa Void, dan Sen Daok Su adalah leluhur ras dewa. Dia sangat terkenal di seluruh Void God Rilem, dan Gutai Yuan juga pernah mendengar namanya. Sen Yor, bukankah ada desas-desus bahwa kamu mati dalam pertempuran tahun itu? Ras dewa dan ras kuno memiliki hubungan yang baik. Ketika ras dewa dikepung oleh ras lain yang dipimpin oleh Celestial, ras kuno diam-diam membantu ras dewa menangkis musuh. Namun, musuh terlalu kuat, dan warisan ras dewa masih dihancurkan. Ras kuno juga terpengaruh. Hanya inkarnasi luarku yang mati dalam pertempuran. Tubuhku yang sebenarnya terperangkap di makam kehampaan besar dan baru saja muncul di dunia. Sen Daok Su memberikan penjelasan sederhana. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Sen Daok Su dan Gutai Yuan akrab satu sama lain, dia mengendurkan kewaspadaannya dan bertanya, Sen Yor, bagaimana Anda bisa terjebak di sini? Rahasia apa yang disembunyikan oleh reruntuhan dewa purba ini? Sejak Sen Yor Divine Void telah tiba, aku akan memberitahumu rahasia tempat ini. Ini adalah tanah jahat, tanah leluhur ras jahat. Saat itu, warisan ras selestial dipotong oleh ras lain, tetapi masih banyak ahli ras selestial yang berhasil melarikan diri, termasuk leluhur agung ras selestial, Sen Henggu. Ras dewa dihancurkan, dan banyak ras baru lahir, termasuk ras jahat. Kelahiran ras jahat menyebabkan penderitaan besar, dan itu memengaruhi seluruh alam Void God. Pada akhirnya, itu membuat leluhur agung Sen Henggu marah. Dia menggunakan Void God Weapon, Universal Origin Sword, untuk memotong tanah leluhur ras selestial dan menekan leluhur jahat. Dia juga menggunakan pedang asal universal untuk menekan dewa jahat, yang baru saja membalikkan dunia dan berkultivasi ke alam dewa Void. Gutai Yuan mengungkapkan banyak rahasia yang dia ketahui. Pedang asal universal, senjata nomor satu ras selestial, pedang asal universal, ada di sini. Sen Daoksu berseru kaget. Pedang asal universal adalah harta ras surgawi, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Itu bisa membunuh Void Gods dan menghancurkan alam. Bahkan di antara Void God Weapons, itu adalah eksistensi teratas. Iya. Gutai Yuan menganggup dan berkata, karena hubungan antara ras kuno dan ras dewa baik, tuanku mengetahui hal ini secara kebetulan. Dia memerintahkanku untuk membawa pakar ras kuno ke sini untuk membunuh leluhur jahat dan membawa asal semesta pedang kembali ke ras kuno. Namun, leluhur agung Sen Henggu membuat formasi mengejutkan untuk melindungi pedang asal semesta, dan dewa jahat juga meninggalkan banyak batasan. Kecuali saya, semua orang terbunuh oleh batasan di ruang ini. Saya terluka para oleh jari leluhur agung Sen Henggu, dan saya terjebak dalam formasi ini, tidak bisa keluar. Kamu terluka para oleh leluhur agung Sen Henggu. Apakah leluhur agung Sen Henggu masih hidup? Sen Daoksu menunjukkan sedikit kegembiraan. Sen Daoksu dan Sen Henggu sama-sama leluhur agung ras dewa, dan kekuatan pertempuran keseluruhan Sen Henggu menduduki peringkat nomor satu di antara leluhur agung ras dewa, dan dia bahkan lebih kuat dari Sen Daoksu. Jika Sen Henggu masih hidup dan menemukan pedang asal semesta, maka harapan kebangkitan ras dewa akan sangat meningkat. Leluhur agung Sen Henggu tidak mati, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kata Gu Taiyuan. Gu Taiyuan, lalu tahukah kamu di mana kita bisa menemukan leluhur agung Sen Henggu? Tanya Sen Daoksu. Leluhur agung Sen Henggu melukaiku dengan parah di jurang tak berujung, tetapi formasi yang menjebak kami sangat kuat. Aku telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan aku masih tidak dapat menghancurkan formasi ini dan pergi. Gu Taiyuan menghela nafas pelan. Begitukah, formasi di dalam formasi ini sangat kuat. Sen Daoksu sedikit mengernyit. Iya, ini bukan formasi biasa di dalam formasi. Ini adalah formasi hebat yang leluhur agung Sen Henggu gunakan ruang untuk mengukir dan menciptakan. Jika kita ingin menghancurkan formasi ini dan pergi, pertama-tama kita harus menemukan ukiran ruang dan hancurkan. Gu Taiyuan menganggup dan berkata, ukiran luar angkasa tidak menentu, dan sangat sulit untuk menentukan lokasinya, apalagi menghancurkannya. Moer, apakah kamu punya cara untuk menemukan space carving dan menghancurkannya? Ye Chen Feng pada dasarnya mengkonfirmasi identitas Moer. Dia harus menjadi roh alat dari pedang Void God Tool Universal Origin, itulah sebabnya dia tidak diserang oleh batasan apapun di reruntuhan Dewa Kuno. Aku akan mencoba yang terbaik, Moer menganggup dan berkata. Kamu ingin dia menghancurkan space carving. Mata Gu Taiyuan membelalak saat dia menatap Moer yang lucu, mencoba melihat melalui dirinya. Namun, tidak peduli bagaimana Gu Taiyuan memandang Moer, dia tidak bisa melihatnya. Setelah mengamatinya sebentar, Gu Taiyuan merasa bahwa Moer seperti awan kabut, misterius dan tak terduga. Ya, Moer adalah kunci apakah kita bisa meninggalkan tempat ini dengan sukses. Ye Chen Feng menganggup dan menyerahkan sabit kematian, artefak leluhur kelas atas, dan berkata, hati-hati. Jangan khawatir, kakak. Formasi di dalam formasi itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Moer tersenyum percaya diri dan imut. Memegang deatskite, dia menebas dinding spasial dan kembali ke formasi di dalam formasi. Daoksu senior, dari mana gadis kecil ini berasal? Gu Taiyuan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui Moer, dan menjadi lebih ingin tahu tentang identitasnya. Jika aku mengatakan bahwa dia adalah tool spirit dari Universal Origin Sword, apakah kamu percaya padaku? Shen Daoksu berkata dengan misterius. Apa, roh alat dari pedang asal universal? Mata Gu Taiyuan membelalak kaget. Namun, segera setelah itu, kegembiraan muncul di matanya yang berlumpur. Jika Moer benar-benar roh alat dari pedang asal semesta, maka ada harapan baginya untuk meninggalkan tempat ini saat dia masih hidup. Selama dia bisa kembali ke klan kuno, dia mungkin bisa menggunakan warisan klan kuno yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaiki celah hidupnya dan hidup selama 10.000 tahun lagi. Saat Ye Chen Feng dan dua lainnya menunggu dalam keheningan, ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari formasi yang sangat kuat di dalam formasi. Segera, retakan yang mengerikan muncul di formasi di dalam formasi, dan kekuatan formasi di dalam formasi menurun. Aku akhirnya akan meninggalkan tempat terkutuk ini. Emosi Gutai Yuan berfluktuasi dengan hebat ketika dia merasakan kekuatan formasi dalam formasi menurun dengan cepat. Sekitar satu jam kemudian, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dari formasi di dalam formasi. Moer menggunakan deatskite dan menebas space carving yang hancur, menghancurkan formasi di dalam formasi. 1828 Batu baptis lima warna Itu sebenarnya adalah batu baptis lima warna. Di dunia Void God, batu energi kultivasi terbaik adalah Saint Crystal kelas atas. Di atas Saint Crystal kelas atas adalah batu leluhur yang legendaris. Yang lebih berharga daripada batu leluhur adalah lima batu ilahi berwarna yang digunakan oleh Void God Maha Kuasa untuk mengolahnya. Mereka mengandung kekuatan ilahi dan sangat sulit ditemukan. Dapat dikatakan bahwa batu baptis lima warna lebih berharga daripada pil atau harta leluhur manapun bagi para pakar alam leluhur puncak. Dengan batu baptis lima warna, Saint Dao Su dapat menggunakan kekuatan ilahi di dalamnya untuk secara perlahan menyempurnakan tubuhnya dan mengubah kekuatan Dao-nya, meningkatkan peluangnya untuk menjadi dewa tiruan. Cheng Feng, batu baptis lima warna ini sangat penting bagiku. Bisakah kamu memberiku lima di antaranya? Saint Dao Su menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Tentu saja. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memberi Saint Dao Su lima batu baptis lima warna dan satu untuk Gu Taiyuan. Gu Taiyuan sangat gembira sehingga dia berulang kali berterima kasih padanya. Ayo pergi. Ayo pergi ke abis tak berujung. Kuharap keabadian kuno masih hidup. Saint Dao Su menyingkirkan lima batu baptis lima warna yang sangat berharga, lalu mengikuti Gu Taiyuan melalui lapisan ruang yang kacau dan masuk ke jurang tak berujung. Senior, saya dapat melihat bahwa kekuatan hidup Anda memudar. Sebotol air pengembalian surga ini seharusnya berguna bagi Anda. Meskipun Gu Taiyuan telah mengunci dirinya di Liefes Panstone, dia masih menjadi leluhur Dao Bintang Lima setelah berlalunya waktu. Vitalitas dan organ internalnya memburuk, dan kecakapan bertarungnya sangat berkurang. Keruntuhan Dewa Primordial penuh dengan bahaya, dan Ye Chen Feng membutuhkan kecakapan pertempuran yang penting seperti dia. Oleh karena itu, dia tidak pelit dan memberinya sebotol air pengembalian surga yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan menyehatkan tubuh. Air yang mengembalikan surga, kamu benar-benar memiliki air suci. Melihat Ye Chen Feng memberinya sebotol air pengembalian surga, Gu Taiyuan mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Dengan sebotol air pengembalian surga ini, dia setidaknya bisa memulihkan sebagian dari kekuatan hidup dan vitalitas tubuhnya. Junior, aku akan mengingat kebaikanmu. Aku pasti akan membalasmu di masa depan. Gu Taiyuan bukanlah orang yang pemalu. Dia mengambil air surgawi yang kembali dan meminumnya, dengan cepat memelihara tubuhnya dan memulihkan vitalitasnya yang sangat lemah. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng dan dua lainnya mengikuti Gu Taiyuan dan kecelah di kedalaman reruntuhan dewa primordial yang tampak seperti mulut iblis. Retak ini adalah abis tak berujung yang disebutkan Gu Taiyuan. Sungguh kekuatan penekan yang kuat. Berdiri di tebing terjal dan menghadap ke jurang tak berujung yang ditutupi oleh awan hitam, kekuatan jiwa Sen Daoksu yang kuat jelas merasakan bahwa jurang tak berujung dipenuhi dengan kekuatan penekan yang kuat, menekan seluruh jurang tak berujung. Dia tidak ragu bahwa dengan kekuatan leluhur dewa puncaknya, dia akan ditekan oleh kekuatan penekan yang kuat di jurang maut. Mo Er, apa yang bisa kamu rasakan? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut sambil menatap Mo Er, yang mengenakan gaun putih panjang dan semakin terlihat seperti dunia lain. Mo Er mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, saya merasakan kekuatan yang sangat menjijikan di bawah sana. Tampaknya henggu bersembunyi di sini untuk menekan leluhur yang kuat dari klan jahat. Kata Sen Daoksu perlahan. Ayo turun. Meskipun Sen Daoksu memiliki firasat bahwa jurang maut penuh dengan bahaya, dia tidak mundur. Dia mengambil Ye Chen Feng, Gutai Yuan dan Mo Er dan terbang ke jurang maut. Mereka melewati lapisan kabut hitam dan terbang ke dasar jurang maut dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka terbang ke dasar jurang maut, Ye Chen Feng dan dua lainnya dipengaruhi oleh kekuatan penekan di ruang angkasa. Mo Er, yang dipeluk rat oleh Ye Chen Feng, tidak terpengaruh sama sekali. Namun, rasa jijik di wajahnya yang imut menjadi semakin intens. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka berempat akhirnya mencapai dasar jurang maut. Ketika Ye Chen Feng memegang batu sinar bulan di tangannya dan menyinari seluruh ruangan, dia menemukan sebuah tablet kuno emas gelap yang tingginya lebih dari 30 kaki. Itu diukir dengan karakter segel kuno, Supres. Dan kekuatan penekan yang kuat yang datang dari jurang tak berujung dilepaskan oleh tablet kuno ini. Di bawah prasasti kuno duduk dua lelaki tua berambut putih yang semuanya tinggal kulit dan tulang tanpa jejak kehidupan. Keabadian Kuno Meskipun tubuh dan wajah kedua lelaki tua itu sudah lama layu dan berubah bentuk, Shen Daok Su masih bisa mengenali salah satu dari mereka dengan sekali pandang. Itu adalah keabadian kuno, pemimpin dari enam leluhur besar ras dewa. Kakek, jangan terlalu bersemangat. Mereka belum mati. Moer berkata dengan lembut sambil melirik kedua lelaki tua yang sedang duduk bersila. Benar-benar. Ye Chen Feng dan yang lainnya semua memandang Moer. Mem, Moer bisa merasakan masih ada kehidupan di tubuh mereka. Moer menganggup dan berkata, namun, kekuatan hidup mereka sangat lemah. Jika kita ingin menyelamatkan mereka, kita harus menghancurkan prasasti kuno itu. Oke, aku akan memecahkannya. Keabadian kuno sangat penting bagi ras dewa. Jika dia bisa diselamatkan, ras dewa akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Selain itu, keabadian kuno terkait dengan pedang miriat origin. Tunggu, senior, Ye Chen Feng tiba-tiba memanggil Shen Daoxu, sekarang bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan keabadian kuno senior. Maksudmu kita harus berurusan dengan leluhur jahat puncak terlebih dahulu. Shen Daoxu telah merasakan kekuatan jahat pada lelaki tua di seberang keabadian kuno dan menebak identitasnya. Mem, ras jahat memiliki tubuh yang abadi. Aku khawatir jika kita menghancurkan prasasti kuno secara membabi buta, leluhur jahat puncak akan menggunakan tubuh abadi untuk memulihkan kekuatannya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, aku punya cara untuk menghadapinya. Begitu aku mengendalikan otaknya, kita akan menghancurkan prasasti kuno dan menyelamatkan keabadian kuno senior. Berpikir bahwa Ye Chen Feng memiliki otak pemakan jiwa, Shen Daoxu menekan dorongan di dalam hatinya dan menganggup. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan segalanya padamu. Moer, apakah kamu punya cara bagiku untuk mendekati leluhur jahat puncak? Ye Chen Feng bertanya. Aku akan mencoba yang terbaik. Moer mengungkapkan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangan putih kecilnya dan dengan cepat mengetuk. Setiap kali dia mengetuk, dia bisa memobilisasi kekuatan reruntuhan dewa kuno dan mengumpulkannya di ujung jarinya yang tajam. Dia terus mengetuk ruang yang ditekan oleh prasasti kuno. Setelah sekitar satu batang dupa, celah besar muncul di ruang yang ditekan oleh prasasti kuno. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng memanggil Soul Devorer yang baru saja lahir dan mengambil risiko untuk mendekati leluhur jahat puncak yang tampaknya memiliki satu kaki di kuburan. Saat dia mendekati leluhur jahat puncak, Ye Chen Feng segera merasakan kekuatan jahat yang kuat memasuki tubuhnya melalui pori-porinya dan melahap darah dan kekuatan hidupnya. Chaos Divine Wood, Melahap Kekuatan Jahat Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperpanjang puluhan ribu akar lima warna dan melahap kekuatan jahat dari leluhur jahat puncak untuk melindungi tubuhnya. Kemudian, dia dengan cepat menyerang otak pemakan jiwa, membiarkannya menyentuh rambut putihnya yang layu. Ketika menyentuh kepala leluhur jahat puncak, otak pemakan jiwa mengalir melalui tujuh lubangnya dan kelautan jiwanya, mengikis otak dan kesadarannya. Mengaum 1829 Cheng Feng Melihat Ye Chen Feng dalam bahaya, hati Shen Daoxu menegang. Empat diagram dao leluhur menyatu menjadi pedang void ilahi, mengaktifkan semua tanda leluhur di dalamnya. Dengan tebasan, ruang di bawah prasasti kuno retak sedikit demi sedikit. Cahaya pedang yang menakutkan dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya dengan kejam menebas leluhur jahat puncak, memaksanya untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ye Chen Feng, yang terluka parah, memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan kemampuan ilahi abadi untuk menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Dia dengan cepat mundur dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Ao-ao! Merasakan invasi otak Sol Eater, leluhur jahat puncak melolong menyakitkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dari tubuhnya yang layu, menghancurkan ruang. Mari bekerja sama untuk menghancurkan prasasti kuno dan menyelamatkan Henggu. Serangan puncak leluhur jahat terlalu menakutkan. Shen Daoksu takut Shen Henggu akan terpengaruh, jadi dia segera bergabung dengan Gutai Yuan untuk menyerang prasasti kuno dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin menghancurkan prasasti kuno dan menghilangkan penindasan ruang untuk menyelamatkan Shen Henggu. Shen Daoksu adalah leluhur dewa puncak sedangkan Gutai Yuan adalah leluhur Dao Bintang V. Selain itu, Shen Daoksu memiliki senjata leluhur tingkat tinggi sementara Gutai Yuan memiliki senjata leluhur tingkat tinggi, tombak leluhur abadi. Keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan terus menghancurkan prasasti kuno. Di bawah serangan tanpa henti mereka, semakin banyak retakan muncul di permukaan prasasti kuno. Pada akhirnya, prasasti kuno yang telah ditekan di jurang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini hancur. Shen Henggu, yang tampak seperti pohon tak bernyawa, diselamatkan oleh Shen Daoksu, yang luka lamanya samar-samar berkobar. Aku akan membunuh kalian semua. Leluhur jahat puncak meraung dengan gila dan membuka mata merah darahnya. Dia memandang Ye Chen Feng dan menyerang seperti orang gila. Chen Feng, kalian menjauhlah. Shen Daoksu takut kecelakaan akan terjadi, jadi dia mengabaikan luka lamanya dan bergegas maju dengan Divine Void Sword. Dia bertarung dengan leluhur jahat puncak yang memiliki tubuh abadi. Otak Soul Eater terus mengikis kesadarannya, membuat leluhur jahat puncak merasakan ancaman yang kuat. Di ambang kematian, dia mengaktifkan semua potensi di tubuhnya dan bertarung melawan Shen Daoksu tanpa kalah. Pedang Void Ilahi, tebas. Shen Daoksu berteriak keras. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Divine Void Sword. Pedang ini merobek serangan puncak Evil Ancestor dan menembus tubuhnya yang layu. Tetapi pada saat berikutnya, leluhur jahat puncak menggunakan teknik ilahi yang tidak mati untuk memperbaiki tubuhnya yang ditusuk oleh pedang kekosongan ilahi. Dia kemudian mengerahkan kekuatan jahat leluhurnya untuk terus menyerang Shen Daokhoi. Cara Manipulasi Peralatan, Sabit Dewa Kematian Selama pertempuran sengit antara Void Divine Stage Evil Ancestor dan Evil Ancestor di puncak, Ye Chen Feng menggunakan Daokhoi Upon Manipulation dan mengaktifkan serangan terkuat Deat Gutskite. Sabit itu menyedot semua energi Daokhoi emas di tubuhnya dan dengan kekuatan yang tak terkalahkan, sabit itu dengan kejam menebas tubuh leluhur jahat yang dibatasi oleh leluhur jahat tahap ilahi Void. Ci! Sabit Dewa Kematian menebas, dan pedang yang menakutkan itu mungkin langsung membelah tubuh leluhur jahat puncak menjadi dua. Namun segera, leluhur jahat puncak menggunakan teknik keabadian ilahi untuk memperbaiki tubuhnya. Dia dengan gila menyerang Ye Chen Feng, ingin mencabik-cabiknya. Pada saat ini, Gutai Yuan bergegas seperti kilat dan menusuk dengan tombaknya. Cahaya tombak kuno menyatu dengan kekuatan langit dan bumi dan menembus tubuh leluhur jahat puncak yang baru diperbaiki. Itu menembus dadanya dan melukai tubuhnya sekali lagi. Meskipun leluhur jahat puncak memiliki tubuh ilahi yang abadi dan dapat memperbaiki tubuhnya lagi dan lagi, setiap kali dia memperbaiki tubuhnya, kekuatannya akan sedikit melemah. Dan pada saat ini, Soul Eater mengambil kesempatan untuk dengan cepat mengikis lautan jiwanya dan mengendalikan kesadarannya, menyebabkan serangannya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, puncak leluhur jahat ditekan oleh kekuatan semua orang, dan kesadarannya hampir sepenuhnya terkikis oleh Soul Eater. Hmm, ini. Sama seperti Ye Chen Feng mencoba untuk mengontrol otak pemakan jiwa untuk berkomunikasi dengan leluhur jahat di puncak, dia tiba-tiba menemukan kekuatan warisan garis keturunan di kedalaman laut jiwa, menjaga kesadaran terakhirnya dan menjaga otak pemakan jiwa menyerang. Ha? Dewa leluhur puncak benar-benar tidak mudah dikendalikan. Soul Eater tidak bisa mengikis kesadaran terakhirnya, jadi dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya untuk digunakan Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan warisan garis keturunan Soul Eater, itu tidak akan dapat mengikuti keinginannya selamanya. Cepat atau lambat, Soul Eater akan dapat menyerang laut jiwanya dan sepenuhnya mengendalikannya. Senior, kamu baik-baik saja. Ye Chen Feng mengirim puncak tak sadar leluhur jahat ke alam semesta. Dia tiba di sisi Sendauksu dan bertanya dengan prihatin, apa yang terjadi? Dalam pertempuran barusan, luka lama ku kambuh lagi. Begitu kita meninggalkan tempat ini, aku akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh, dan aku khawatir aku tidak akan bisa membantumu saat aku sedang menyembuhkan, kata Sendauksu yang pucat dengan lembut. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengeluarkan pil leluhur yang sangat berharga dan memberikannya kepada Sendauksu sehingga dia bisa menekan luka lamanya. Meminjam energi obat yang sangat besar dari pil leluhur untuk menekan luka lamanya untuk waktu yang singkat, Sendauksu berjalan ke Sendhenggu yang layu dan tidak sadarkan diri. Cheng Feng, bisakah kamu memberiku Life Essence Spirit Bat lagi? Sendauksu memeriksa tubuh Sendhenggu dan menemukan bahwa kondisinya tidak begitu baik, jadi dia bertanya. Tidak masalah. Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengeluarkan Life Essence Spirit Bat dan memberikannya ke Sendhenggu. Manikro Esensi Kehidupan. Melihat Ye Chen Feng memberi Sendhenggu Life Essence Spirit Bat, Gutai Yuan terguncang. Bahkan ras kuno miliknya tidak memiliki harta karun yang begitu tinggi. Dia menjadi sedikit penasaran dengan identitas Ye Chen Feng. Di bawah nutrisi Life Essence Spirit Bat, vitalitas layu Sendhenggu perlahan pulih. Dao energi miliknya yang hampir stagnan juga mulai beredar perlahan. Sekitar sehari kemudian, tubuh layu Sendhenggu berangsur-angsur kembali normal. Dia telah terbangun dari tidur panjangnya. Saat dia membuka matanya, dia melihat Sendauksu. Matanya yang perlu dipenuhi dengan keterkejutan, kegembiraan, dan ekspresi yang rumit. Daoksu, itu benar-benar kamu. Merasakan aura akrab dari Sendauksu, Sendhenggu meraih lengannya dan berkata dengan penuh semangat. Ini aku, aku datang untuk mencarimu. Melihat teman dekatnya dari masa lalu, Sendauksu juga menjadi bersemangat. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Langit benar-benar tidak meninggalkan ras Tuhanku. Sendhenggu mengungkapkan senyum langka. Benar, siapa mereka? Teman muda ini adalah putra Yaotian. Ini adalah anggota ras kuno, dan ini adalah roh artefak dari miriat Origin Sword. Sendauksu meminum sebotol kecil air pengembalian surga dan dengan lembut membantunya berdiri. Benar, Henggu, apa yang terjadi saat itu? Mengapa kamu terlibat dalam pertempuran sampai mati dengan ras jahat? Sendhenggu melirik Yechen Feng dan dua lainnya dan berkata dengan cara yang menghancurkan bumi, saya memusnahkan ras jahat karena mereka terkait dengan surgawi. Apa, ras jahat berhubungan dengan Celestial? Sendauksu bertanya dengan heran. Ya, ini juga rahasia yang tidak sengaja kupelajari saat itu. Sendhenggu mengangguk. Penghancuran ras Dewa dan Iblis, ras roh, dan sebagian ras manusia adalah bagian dari skema Celestial. Celestial menggunakan garis keturunan dari berbagai ras untuk ditransplantasikan ke dalam tubuh ras Dewa dan Iblis. Menggunakan tubuh mereka untuk melahirkan ras jahat. Itulah mengapa ras jahat begitu menentang surga setelah dilahirkan, memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Tanpa pilihan lain, saya hanya bisa mengambil risiko. Mengambil keuntungan dari perkembangan ras jahat, saya membawa harta warisan ras Dewa saya, Myriad Originsword, dan membunuh jalan saya ke tanah jahat. Namun, saya tidak menyangka bahwa ras jahat akan melahirkan Void God. Dalam pertempuran itu, saya menenggelamkan tanah jahat. Pada akhirnya, saya terluka parah, tetapi saya berhasil menggunakan warisan batu ilahi ras surgawi dan prasasti penekan jiwa untuk menekan ras jahat. Kemudian, saya menggunakan Myriad Originsword untuk menekan Evil God dan ruang ini, dan melarikan diri ke bawah tanah. Namun, ketika saya menggunakan semua yang saya miliki untuk menekan ras jahat, leluhur jahat puncak ingin melarikan diri. Tanpa pilihan lain, saya menggunakan tubuh saya dan prasasti kuno terakhir untuk menekannya di sini. Shen Henggu perlahan menceritakan. Meskipun narasinya sangat lambat, itu menimbulkan gelombang besar di telinga Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mereka bisa membayangkan kesulitan pertempuran Shen Henggu saat itu. Dapat dikatakan bahwa dia siap untuk mati. Jika Shen Henggu tidak menggunakan Myriad Originsword untuk menekan ras jahat, mungkin Void God Rilem sudah menjadi dunia celestial. 1830 Henggu, ini sangat berat untukmu. Kamu telah berkorban terlalu banyak untuk dunia dewa Void dan klan dewa kita. Shen Daoksu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Namun, saya percaya bahwa setelah selamat dari bencana besar, klan dewa kita pasti akan dapat berdiri di puncak dunia lagi. Ya, selama kita tidak mati, aku yakin kita pasti akan melihat hari itu. Shen Henggu mengangguk. Henggu, rawat lukamu. Setelah kamu menstabilkan lukamu, kita akan mencari pedang asal semesta. Kurasa setelah bertahun-tahun, bahkan jika dewa jahat belum dibunuh oleh pedang asal semesta, dia seharusnya berada di ujung tali. Jika kita bekerja sama, kita masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Shen Daoksu menyarankan. Baiklah. Shen Henggu mengangguk dan menggunakan metode kultivasi yang diwariskan klan dewa untuk dengan cepat menyempurnakan mutiara roh asal kehidupan dan air pengembalian surga untuk memulihkan kekuatan hidup dan kekuatan pertempurannya. Setelah sekitar 10 hari, Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan jurang maut. Di bawah pimpinan Shen Henggu, mereka tiba di bagian terdalam reruntuhan dewa kuno. Dari jauh, mereka melihat pedang asal universal yang seperti pilar yang menopang langit. Itu terjebak di bagian terdalam reruntuhan dewa kuno dan memiliki jejak energi hitam di permukaannya. Di bawah pedang asal universal, ada rawa hitam. Gelombang energi mematikan mengalir di permukaan rawa. Moer, bisakah kamu merasakan bahwa dewa jahat masih hidup? Moer adalah roh artefak dari Universal Origin Sword. Semua orang ingin tahu apakah dewa jahat itu mati atau hidup melalui dia. Aku, aku tidak bisa merasakannya. Moer menutup matanya dan mencoba berkomunikasi dengan Universal Origin Sword. Namun, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan pedang asal universal. Dia tidak bisa merasakan keberadaan dewa jahat sama sekali. Ya, tunggu aku di sini. Aku akan mendekat dan melihatnya. Meskipun luka Sen Daoksu telah berkobar, dia percaya bahwa dengan kekuatannya, dia masih memiliki harapan untuk melarikan diri dari dewa jahat. Memegang pedang asal universal, dia mendekati langkah demi langkah. Sen Daoksu mendekat selangkah demi selangkah. Rawa hitam yang ditekan oleh Universal Origin Sword tidak bereaksi sama sekali. Namun, ketika Sen Daoksu muncul di sekitar Rawa dan melihat kekedalaman Rawa, dia melihat tubuh besar yang telah ditusuk oleh pedang asal universal. Tiba-tiba, tubuh itu membuka mata hitam pekatnya yang menyerupai pusaran angkasa dan menusuk mata Sen Daoksu. Segera, sejumlah besar darah mengalir keluar dari mata Sen Daoksu. Sebagai ahli leluhur puncak, dia terluka oleh satu pandangan dari dewa jahat yang telah ditekan oleh pedang asal miriat entah berapa tahun. Matanya ditusuk oleh tatapan dewa jahat. Merasakan bahaya, kekosongan jalan ilahi dengan cepat mundur. Tetapi pada saat ini, dewa jahat yang tiba-tiba terbangun membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya hitam yang ditembakkan ke arah tubuh Sen Daoksu seperti bintang jatuh. Melihat Sen Daoksu dalam bahaya, Ye Chen Feng dan yang lainnya menyerang pada saat yang sama, menyerang cahaya hitam seperti meteor. Mereka ingin menghancurkan cahaya hitam dan menyelamatkan Sen Daoksu. Namun, sinar cahaya hitam ini terlalu cepat. Serangan trio Ye Chen Feng tidak bisa memblokirnya sama sekali. Pada saat kritis ini, Sen Daoksu tidak peduli dengan luka lama di tubuhnya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Divine Void Sword dan menebas serangan pedang yang mengejutkan, menebas cahaya hitam meteor ini. Off! Off! Setelah menerima pukulan langsung, Sen Daoksu dikirim terbang oleh cahaya hitam yang dimuntahkan oleh dewa jahat, meninggalkan beberapa seteguk esensi darah di udara. Saat cahaya hitam terus menyerang, serangan Ye Chen Feng dan dua lainnya tiba satu demi satu, membombardir cahaya hitam. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan cahaya hitam, menyelamatkan Sen Daoksu yang terluka parah. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, dewa jahat masih memiliki kekuatan seperti itu. Sen Daoksu, yang terluka parah dan berdarah dari kedua matanya, mundur ke sisi Ye Chen Feng dan yang lainnya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jika dia tidak lari dengan cepat, dia merasa bahwa kekuatan dewa jahat sudah cukup untuk membunuhnya. Sen Henggu, aku tidak mengira kamu masih hidup. Dewa jahat yang terbangun merasakan aura Sen Henggu dan mengeluarkan suara buas. Huff, kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Sen Henggu mendengus dingin dan menjawab dengan dominan. Sen Henggu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan melepaskanku dan aku akan membantu ras dewamu membangun kembali. Suara dewa jahat seperti guntur dari sembilan langit, meledak di telinga Ye Chen Feng, menyebabkan gendang telinga mereka sakit dan jiwa mereka bergetar. Huff, ras dewaku adalah ras nomor satu di alam semesta. Kami pasti tidak akan berada di pihak yang sama dengan sampah yang diciptakan oleh ras surga sepertimu. Sen Henggu mendengus dingin. Sen Henggu, kamu mencari kematian. Kata-kata Sen Henggu menyentuh skala terbalik dewa jahat, membuatnya marah, membuatnya ingin membunuh. Ayo pergi. Dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Tunggu sampai kita memulihkan kekuatan puncak kita, baru kita akan memikirkan cara untuk membunuhnya. Adegan dewa jahat yang melukai Sen Daoksu terlalu mengejutkan, jadi Sen Henggu dan yang lainnya tidak berani mendekatinya. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan mengambil Miriat Origin Swat dan bersiap untuk pergi. Kaka, aku tidak akan pergi dengan kalian. Aku ingin tinggal di sini. Mata Moer tertuju pada Miriat Origin Swat. Merasakan panggilan pedang, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat dan berkata, Moer, kamu mau? Kaka, Moer akan menunggumu di sini. Aku akan menunggumu untuk membawa Moer pergi saat kamu datang lagi. Mo, Moer mengungkapkan senyum lembut. Dia tiba-tiba mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan terbang menuju Miriat Origin Swat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, roh senjata Miriat Origin Swat, kenapa kamu kembali? Merasakan aura Moer, suara Dewa Jahat mengungkapkan sedikit kepanikan. Dia berteriak keras dan melepaskan kekuatan menakutkan dari Dewa Jahat untuk menyerang Moer. Namun, sebelum kekuatan Dewa Jahat bisa menyentuh tubuh Moer, itu dihancurkan oleh sinar pedang dari Miriat Origin Swat. Moer memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki Miriat Origin Swat dan bergabung dengannya. Moer menyatu dengan Miriat Origin Swat dan niat pedang yang kuat terpancar dari Miriat Origin Swat. Itu dengan cepat menyempurnakan ki hitam pada pedang dan meningkatkan kekuatan penekan, melemahkan kekuatan Dewa Jahat. Au-au, aku abadi. Dewa Jahat meraung marah dan melepaskan kekuatan Dewa Jahat untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, Miriat Origin Swat benar-benar menekannya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berguna. Pada akhirnya, Dewa Jahat yang sia-sia menjadi tenang dan rawa kematian yang mendidih juga kembali ke keadaan tenangnya. Moer, tunggu aku. Lain kali aku datang, aku pasti akan menghancurkan Dewa Jahat dan pergi dengan Miriat Origin Swat. Ye Chen Feng melirik Miriat Origin Swat yang tak terkalahkan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian pergi bersama Sen Daok Su dan yang lainnya. Runtuhan Dewa Kuno bukanlah tempat kesempatan. Hampir semua harta ras jahat dihancurkan oleh Miriat Origin Swat. Ye Chen Feng tidak ingin tinggal lama di sini dan bersiap untuk meninggalkan reruntuhan Dewa Kuno. Ketika mereka pergi untuk menyeberangi Sungai Kematian, mereka awalnya ingin bekerja sama untuk menaklukkan roh artefak seribu aliran sa jahat. Namun, Evil Satousan Streams Artifak Spirit merasakan aura kuno Sen Heng dan segera bersembunyi di Sungai Kematian. Ini menyebabkan rencana Ye Chen Feng dan yang lainnya untuk menaklukkannya gagal. Tiga senior, pergi ke alam semesta untuk menyembuhkan lukamu. Aku bisa mengatasi sisa masalah sendiri. Ye Chen Feng memberi Sen Daok Su dan dua lainnya mutiara roh asal kehidupan. Baiklah. Sen Daok Su dan dua lainnya menghonsumsi Life Origin Spirit Pearl dan kembali ke alam semesta. Di bawah aliran waktu 30 kali lebih cepat, mereka menyembuhkan luka mereka. Desir. Suara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng menentukan arah dan memanggil sayap abadi untuk terbang menuju pintu masuk reruntuhan Dewa Kuno. Selamat menikmati.